Jangan ada yang kejang-kejang kalau Bapak Presiden Jokowi jadi 3 periode. Lagi yang kenapa sih? Minyak yang langka kok kamu salahkan Presiden? Minyak langka itu kamu tanya di Menteri Perdagangan, kenapa minyak langka? Terus kenapa ya kamu yang di Jawa tuh? Setiap kali ada harga naik, kamu selalu demo. Kenapa? Sedangkan kami yang Indonesia Timur tuh, khususnya Papua dengan NTT, yang kalian anggap kami bilang provinsi termiskin. Setiap kali ada harga apa-apa yang naik, kami biasa-biasa saja. Kami tidak pernah demi. Makanya sekarang kami mendukung 100% Bapak Presiden Jokowi. 3 periode, bukan naik tau. Luar biasa. Tadi saya simak katanya perkalik LPG untuk Luhut yang memberikan sinyal akan menaikkan tarifnya. Oke lah. Tapi begini, kita simak dulu berikut ini. Dulu, Megawati meninggalkan jabatannya BBM seharga Rp 1.810. Begitu jatuh ke SBY, menjadi Rp 6.500. Naik, kalau ugalan juga nebut ya langsung. Menjadi 360%. Nah, dari Rp 1.810 menjadi Rp 6.500. Pertama, pertama nih, pertama. Megawati meninggalkan harga pertama Rp 4.000. Begitu disambut oleh SBY, menjadi Rp 10.200. Ugal-ugalannya, melonya apa itu? Langit ke-7. Oke, bukan lainnya, ngebutnya. Sampai loncat ke langit ke-7 harganya menjadi Rp 155%. Nah, sekarang, dari tangan SBY, Rp 10.200. 8 tahun Jokowi hanya bergeser sedikit. Kalau tadinya SBY, Rp 10.200. Di masa era Jokowi menjadi Rp 12.500. Artinya cuma Rp 13%. Bagaimana perbandingannya antara Jokowi yang selama 8 tahun dibandingkan dengan SBY tadi? Rp 155% dengan Rp 13%. Gedean siapa? Ugal-ugalan siapa? Bagaimana perbandingan SBY, kalau naikkan BBM itu jangan ngebut-ngebut, jangan nunggah-lunggalan. Oleng jadinya. Sekarang, kalau ada saksi-saksi apa, dipenjarakan. Akibatnya oleng. Artinya, BBM dari tangan SBY, BBM, Rp 6.500. Selama 8 tahun Bapak Jokowi menjabat, hanya berkisaran Rp 7.000 dan Rp 8.000. Berapa persen kira-kira? Cuman 12 persen kan? Ya kan? Gak sampai 360 persen oi. Terima kasih telah menonton!